Berikut hasil pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2024, Minggu 28 Januari 2024, beserta daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2024 hari ini, Minggu 28 Januari 2024. Timnas Indonesia, kalah 4-0, versus Timnas Australia, gol Australia dicetak oleh Martin Boyle, di menit 45, serta Craig Godwin, di menit 89, dan Harry Soutar, di menit 91, serta satu gol bunuh diri dari Elkan Bagot, pemain Indonesia, di menit 12. Berikutnya hasil pertandingan antara Timnas Tajikistan, versus Timnas Uni Emirat Arab, pertandingan dimenangkan oleh Timnas Tajikistan, lewat pertandingan adu penalti dengan skor 5-3. Berikut ini merupakan bagian 16 besar Piala Asia 2024. Australia berhasil lolos ke babak 8 besar, setelah mengalahkan Timnas Indonesia, dan di babak 8 besar Australia akan menghadapi pemenang antara Timnas Arab Saudi, versus Korea Selatan. Berikutnya Timnas Tajikistan, lolos ke babak 8 besar, setelah mengalahkan Uni Emirat Arab, lewat pertandingan adu penalti, dan di babak 8 besar Uni Emirat Arab, akan menghadapi pemenang antara Irak, versus Jordania. Selanjutnya pemenang antara Qatar, versus Palestina, akan menghadapi pemenang antara Uzbekistan, versus Thailand, di babak 8 besar. Dan yang terakhir pemenang antara Bahrain, versus Jepang, akan menghadapi pemenang antara Iran, versus Syria, di babak 8 besar. Berikut daftar top skor Piala Asia 2023-2024. Di peringkat pertama, untuk sementara, ditempati Ayman Hussein, dari Irak, dengan mencetak 5 gol. Peringkat kedua, Akram Afif, dari Qatar, dengan mencetak 3 gol. Serta Ayase Ueda, dari Jepang, dengan mencetak 3 gol. Di peringkat ketiga, Takumi Minamino, dari Jepang, dengan mencetak 2 gol. Jadwal pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2024 berikutnya, pada hari Senin, 29 Januari 2024. Akan ada pertandingan Timnas Irak, akan melawan Timnas Jordania, digelar di Stadion Halifah International Stadium, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan Live News TV, dilanjutkan ada pertandingan Timnas Qatar, versus Timnas Palestina, digelar di Stadion Al-Bawb, pada jam 23 waktu Indonesia Barat. Disiarkan Live News TV, selanjutnya jadwal pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2024, pada hari Selasa, 30 Januari 2024. Akan ada pertandingan Timnas Uzbekistan, akan menghadapi Timnas Thailand, digelar di Stadion Al-Jano, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan Live News TV, dilanjutkan ada pertandingan Timnas Arab Saudi, versus Timnas Korea Selatan, digelar di Stadion Kota Education, pada jam 23 waktu Indonesia Barat. Disiarkan Live News TV. Jadwal pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2024, pada hari Rabu, 31 Januari 2024. Akan ada pertandingan Timnas Bahrain, akan melawan Timnas Jepang, digelar di Stadion Al-Tumama, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan Live News TV, dilanjutkan ada pertandingan Timnas Iran, versus Timnas Surya, digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah, pada jam 23 waktu Indonesia Barat. Disiarkan Live News TV. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala Asia 2023-2024.